Ya cukup 10 menit sebelum tidur, Bunda lakukan kebiasaan ini ya setiap hari agar rumah tangga Bunda itu bebas pelakor. Punya suami kasar, emosional, pelit dan bahkan tukang selingkuh? Jangan hadapi dengan kemarahan. Luluhkan hati suami Anda dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah memanfaatkan tasbih karumah ar-Rahman. Insya Allah karumahnya bisa mengembalikan cinta dan keharmonisan rumah tangga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, beberapa waktu lalu saya kedatangan tamu seorang gadis yang hendak beranjak ke jenjang pernikahan. Nah, klien saya ini sharing-sharing dengan saya secara pribadi tentang calon pasangannya, tentang keluarganya dan terutama beliau ingin mengadukan keresahannya mengenai fenomena perselingkuhan yang semakin hari itu semakin banyak. Nah, beliau ini meminta beberapa tips dari saya untuk membuat calon suaminya nanti itu lebih setia dan tahan pelakor. Nah, saya kemudian berikan beberapa tips sederhana untuk direkukan setiap hari. Nah, terutama nih dua kebiasaan khusus di malam hari yang insya Allah bisa membantu menjaga cinta suami. Sehingga rumah tangga lebih tahan badai, bahkan tahan pelakor. Nah, yang pertama saya sarankan perbanyak ngobrol santai sama suami di malam hari. Nah, lebih baik tidak ngobrolin hal-hal berat sebelum tidur ya. Nah, kalau mau ngobrol berat mending dibicarakan sore atau sehabis makhrib aja gitu setelah membaca Al-Quran. Nah, itu kan kondisi lagi adem-ademnya nih ya. Nah, itu silahkan ngobrolin masalah berdua. Nah, satu jam atau setengah jam sebelum tidur ya, kalau bisa diusahakan semuanya itu sudah beres. Lalu, ganti nih obrolin hal-hal yang sifatnya santai. Hal-hal yang bisa bikin hubungan itu tambah akrab. Bicarakan hal-hal yang seru, yang bisa bikin ketawa bareng. Atau hal-hal yang bikin bunda dan suami itu bisa saling menggoda dan saling meraih. Nah, kan malam hari ya sebelum tidur itu pikiran bawah sadar kita itu merekam kuat nih momen-momen yang kita alami. Jadi, insya Allah kebiasaan ini itu akan membantu menguatkan bonding emosi dengan suami. Nah, kalau bonding emosinya kuat ya insya Allah benteng rumah tangga pun itu ikut kuat. Nah, resep yang kedua, yang saya berikan ke krensai ini adalah jangan lalai untuk berzikir sebelum tidur. Ya, zikir dalam bentuk apapun. Ya, entah itu dengan membaca surah-surah pendek Al-Uran, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falat, Anas, atau zikir apa saja. Ya, mau zikir tasbih, tahlil, tahmid, istighfar, yang penting zikir aja. Nah, untuk zikirnya, asma'u khusna, mulai rahman, ya rahim, sampai pol terakhir. Oke, itu tadi ya tips sederhana yang boleh juga bunda amalkan di rumah. Dan buat bunda yang sudah punya tasbih karumah al-Rahman, nah setelah bercengkrama sama suami, bunda bisa istiqomahkan wiridnya. Sambil diaktifkan juga nih energi positifnya supaya aura rumah tangga bunda insya Allah lebih tahan pelakor. Oke, baik. Itu tips dari saya ya. Dan bila ada pertanyaan silahkan bisa langsung konsultasikan saja di nomor yang ada di bawah ini. Ya, hirukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax